Hai guys, welcome back to my youtube channel Di video kali ini seperti judulnya Aku mau ngebahas salah satu tanaman yang Aku suka banget, yaitu Pylodendron Paraisoferde Buat temen-temen yang mungkin suka dengan tanaman Pylodendron, ataupun cari rekomendasi Tanaman Pylodendron, mungkin Dengan aku ngebahas tanaman Pylodendron Paraisoferde ini, bisa memberikan Informasi buat kalian, dan juga bisa Memberikan rekomendasi buat kalian Yang nantinya suka dengan tanaman Pylodendron Paraisoferde, tapi sebelum itu Sebelum aku bahas dari segi perawatan Ataupun kecantikan dari Pylodendron Paraisoferde ini Well, seperti biasa, aku mau ingetin kalian Untuk subscribe dulu channel ini, biar aku Selalu semakin semangat untuk update videonya So langsung aja, gak usah lama-lama Kita langsung ngebahas tanaman Pylodendron Paraisoferde Nah temen-temen, di depan Kalian ini sudah ada tanaman Pylodendron Paraisoferde, yang dimana Alhamdulillah di rumah aku, aku punya Dua yang ukurannya lumayan gede ini Dan lumayan Menor banget ya ini, ini bukan lumayan sih guys Menurut aku ini udah menor banget Super duper cakep ya Ini aku tunjukin dulu Gede banget gak sih guys, ini lumayan gede loh Ya, sebenernya bisa lebih gede Dari ini sih gitu, cuman ini menurut aku udah Gede lah di rumah aku ya Ini aku ada dua ya Dan aku punya tanaman Paraisoferde ini Kurang lebih baru tiga bulanan gitu Jadi aku bisa mereview dan juga bisa Tau gitu loh, karakteristik dari tanaman ini Dan kebetulan, aku juga mau bahas tanaman ini Jadi biar temen-temen juga ada pengetahuan Tentang tanaman Pylodendron Paraisoferde ini Jadi guys, untuk ngebahas Ataupun untuk memulai diskusi Ataupun konten kita kali ini Aku bisa bilang, tanaman Paraisoferde ini tuh Juga punya masa kejayaan ya Dimana dia tuh pernah mahal banget Pernah, uh ada kupu-kupu, sorry Pernah mahal banget Pernah harganya jutaan rupiah Yaitu di awal-awal pandemi Dimana tanaman Pylodendron itu bener-bener Kayak lagi naik banget Banyak orang yang cari Dan juga termasuk tanaman Paraisoferde ini Dimana sebelum pandemi itu kayak Banyak orang yang belum punya gitu loh guys Itu yang ngebuat tanaman ini tuh Jadi harganya sangat-sangat mahal banget Aku inget banget ketika dulu dibahas Di kontennya Nyonya Destira Tanaman Pylodendron Paraisoferde ini Harganya bisa jutaan rupiah Literally bisa 5 juta ke atas gitu Dan for me, untuk pemula Jelas ya kayak agak impossible banget gitu loh Untuk beli tanaman harga jutaan gitu kan But, finally ya Finally, ketika udah masuk ke tahun 2022 ini Atau akhir 2021 Ternyata tanaman Paraisoferde ini tuh Bener-bener udah langsung anjrot guys Atau langsung turun drastis harganya Jadi ketika dulu aku mikirnya kayak gak mungkin bisa beli Akhirnya Nyonya malah punya dubak yang gede kayak gini kan Itu menurut aku kayak Apa ya, bisa dibilang Tanaman itu kan selalu punya masa kejayaan Nah, buat temen-temen mungkin yang punya wishlist Dan sekarang harganya mahal Sebetulnya tuh jangan worry gitu loh Kayak tetep semangat Nabung aja Karena pasti tanaman itu harganya turun Tinggal nunggu timingnya aja Kayak si Pylodendron Paraisoferde ini Jadi, ketika aku udah punya tanaman ini guys Aku pun juga udah searching gitu loh Ataupun udah research kayak cara perawatannya gimana sih gitu kan Kayak cari-cari informasi Apakah tanaman ini tuh termasuk tanaman yang susah Atau yang gampang kayak gitu Sampai akhirnya Aku beberapa tanya ya Ke kayak nursery Ataupun ke online plan shop gitu di Instagram Rata-rata mereka bilang Tanaman Paraisoferde adalah Pylodendron Yang menurut mereka adalah jenis yang paling bandel Bandel dalam artian adalah Mereka tuh kayak tahan banting banget gitu loh guys Gak perlu perawatan yang detail Ataupun yang ribet-ribet gitu loh Karena mereka pun juga termasuk tanaman yang fast grower Jadi, mereka tuh kayak Kalau kalian punya bur lemak ya Pylodendron bur lemak Mereka tuh kurang lebih sama gitu loh Kayak cepet banget tumbuh tunas baru Gak yang lambat banget Kadang kan ada tuh jenis Pylodendron yang pertumbuhannya lama Nah, mereka ini termasuk yang cepet guys Jadi, enak gitu loh Kayak ngerawatnya daunnya terus tumbuh Makin gede gitu kan Kayak makin satisfying gitu Nah, itu yang ngebuat aku suka sama tanaman ini Kayak gitu guys Selain pertumbuhannya yang termasuk fast grower Atau cepet ya bertunas Tanaman ini tuh juga Sangat-sangat direkomendasikan Untuk ditempatkan outdoor guys Karena dia itu suka banget sama matahari Nah, buat temen-temen yang mungkin tinggal di dataran rendah ya Yang dimana tempatnya tuh panas Kayak rumah aku Kayak dimana senar matahari tuh terik banget Itu adalah tempat yang bagus untuk merawat Paraiso Verde Kenapa? Karena semakin Paraiso Verde menyerap sinar matahari Maka motifnya tuh akan semakin menor guys Karena gini ya Mungkin buat temen-temen yang ngerasa punya tanaman lain Ataupun punya Pylodendron lain Kalau dibawa ke dataran rendah Mereka tuh jadi kayak Apa ya? Jadi kayak balik ijo Ataupun motifnya gak ada Ataupun gak menor For me, itu gak berlaku untuk Paraiso Verde Karena Paraiso Verde itu suka banget sama tempat yang panas guys Tempat yang full sun Semakin dia panas Ataupun semakin dia meresap Menyerap, sorry Menyerap sinar matahari Dia tuh warnanya atau motifnya tuh akan semakin bagus coraknya Kayak gitu Nah, itu yang menurut aku penting ya Buat temen-temen yang tinggal di kota besar Ataupun tempat dataran rendah yang panas Nah, gak usah khawatir gitu loh Paraiso Verde ini adalah tanaman yang cocok banget Buat tempat-tempat seperti itu Jadi ini pun juga semakin menor ya guys Daunnya pun juga semakin oke gitu motifnya Kalau dia ditempatin di tempat yang kurang matahari Maka warnanya tuh akan gak menor guys Kayak gimana ya Kayak ijo-ijuan gitu loh Mungkin kayak gini ya Simply kayak gini Kayak kurang keluar gitu loh warnanya Ini kan masih ada motifnya Itu biasanya kayak keijuan banget gelap gitu Tapi kalau dia mataharinya bagus Atau kayak menyerapnya cukup Dia tuh bisa semenor ini gitu loh Bisa lebih menor dari ini juga That's the reason aku suka banget sama tanaman ini Karena ya di rumah aku dia bisa tumbuh dengan baik gitu loh Karena panasnya cukup seperti itu Nah sekarang kita bahas media tanamnya Buat temen-temen yang mungkin masih bingung Ataupun baru pemula ya merawat tanaman pilodendron Don't worry karena sebetulnya tanaman pilodendron yang Para silver day ini tuh media tanamnya juga gak terlalu jauh beda dengan tanaman-tanaman lain Yaitu dimana aku pakai media tanam poros Yang dimana kalian bisa beli di marketplace ataupun ngeracik sendiri Kalau untuk aku pribadi ini itu media tanamnya ada sekam bakar Kemudian ada akar kadaka Ada pakis dan juga ada humus daun Kayak gitu Ataupun kalau kalian emang gak mau ribet ya Untuk ngeracik-neracik Sekarang itu banyak banget nih marketplace Shopee ataupun Tokopedia Para online plan Shopee itu juga ngejual media tanam Meracikan versi mereka gitu loh So itu disesuaikan aja sama budget Dan juga preferensi kalian Jadi tinggal check out aja Kayak gitu Dan itu menurut aku bisa Apa ya Bisa lebih simple dan gak ribet aja Lebih praktis kayak gitu Selain media tanam Untuk air ataupun penyiraman Tanaman perosa verde ini pun juga Sebetulnya gak terlalu ribet juga Untuk penyiraman pun kalau di rumah aku ya Itu aku biasanya kayak seminggu Bisa 2-3 kali Tergantung Pokoknya kalau media tanamnya menurut aku udah kering Kayak udah gak lembab gitu Aku langsung siram Karena menurut aku Dia itu juga termasuk tanaman yang tahan banting Gitu loh guys sama air Jadi yaudah aku siram gitu Sampai kucur Sampai basah semua Kemudian aku biarin di outdoor Jadi dia dapet full sun Kayak gitu Jadi bagus banget Sumpah Aku suka banget sama tanaman ini Karena dari segi media tanam Penempatan Corak motifnya It's really amazing Gak ribet-ribet banget Jadi buat temen-temen yang suka dengan tanaman yang bandel Gak perlu ribet-ribet Kemudian juga suka dengan motif yang unik ya Ini kan kayak varigata ya Tapi kayak varigata min gitu Ijo-ijauan It's still beautiful Aku rekomendasikan tanaman ini Buat para pemula Yang mau main Ataupun Mau merawat tanaman Philodendron Paraiso verde So guys That's all my video Buat temen-temen yang mau tanya Ataupun mau diskusi bareng Boleh banget tinggal komen di bawah Biar aku nanti bisa baca-baca Dan juga bisa belajar bareng dari kalian Buat temen-temen yang suka sama tanaman Paraiso verde Coba di komen dong Bener gak sih tanaman ini tuh bener-bener worth it Dan juga gampang banget perawatannya Dan kalaupun kalian yang belum punya Apakah tanaman Paraiso verde ini juga termasuk wishlist kalian? Coba komen di bawah juga So guys I think that's all my video Semoga video ini bermanfaat And I'll see you next on another video Bye-bye Bye-bye Terima kasih telah menonton!